Ya, seleb TikTok Galih Los sampaikan permohonan maaf usai ditangkap polisi. Meski sudah meminta maaf, polisi pastikan proses hukum tetap berlanjut. Hewan, hewan apa yang bisa ngaji? Seleb TikTok Galih Naufal Aji Prakoso yang dikenal dengan nama Galih Los menemui nasi pahit ketika tindakannya membuat konten yang dinilai menistakan agama membawanya kerana hukum. Nyarah belum? Nyarah-nyarah. Lu mau tau gak hewan apa? Apa? Pria 24 tahun ini pun mengakui kesalahannya dan memutuskan untuk meminta maaf. Galih dengan tegas berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan serupa dan menggunakan platformnya untuk konten yang bermanfaat. Di sini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh umat muslim dan saya menyesali semua perbuatan saya dan saya berjanji untuk tidak akan mengulangi video itu tersebut. Dari pemeriksaan, Galih Los mengaku membuat konten berbau penodaan agama demi mendapatkan endorse. Meski pelaku telah melakukan permohonan maaf, namun proses hukum tetap berlanjut. Setelah dilakukan penyelidikan, pendalaman akhirnya tersangka berhasil ditangkap. Tersangka GNAP ini ditangkap di daerah atau jalan kampung Burangkeng, RT3, RW6, Kecamatan Setu, Bekasi. Kemudian selanjutnya dibawa dan tersangka telah dilakukan penahanan. Diketahui, Galih Los membuat konten tanya-jawab dengan seorang anak laki-laki. Ia menjadikan kalimat ta'awut sebagai bahan candaan. Pusai memberikan pertanyaan hewan apa yang bisa mengaji kepada sang bocah. Rendy Yanto melaporkan untuk NER.